Selain pemasiran Kelurahan Belimbing, banjir di wilayah tengah Tabalong juga terjadi di daerah Tembok Baru RT 6 Kelurahan Agung. Hingga pukul 5 sore ketinggian air berada di kisaran 30 cm hingga 1 meter. Melihat kondisi tersebut, Ketua RT setempat memperkirakan ketinggian air banjir akan terus bertambah pada malam hari. Beginilah kondisi banjir yang menggenangi daerah Tembok Baru Kelurahan Agung RT 6 Kecamatan Tanjung. Pada pukul 5 sore Kamis 17 November 2022, saat itu ketinggian air banjir mencapai 30 cm dan yang terdalam 1 meter bahkan sudah merendam 2 buah rumah di muara sungai Tabalong. Ketua RT 6 Kelurahan Agung Ahmad memperkirakan ketinggian air banjir akan meningkat di wilayahnya saat malam hari nanti. Hal ini didasari dari kondisi genangan air yang masih mengalir dan informasi di daerah hulu sungai tak kunjung turun. Insya Allah ini insya Allah ada kemungkinan naik informasi sementara dari hulu sungai yaitu dari Haruai, Jaru dan sekitarnya kemarin masih naik. Apalagi daerah Selikung sudah masih belum ada titik terangnya untuk turun. Guna mengantisipasi naiknya air secara mendadak pada malam hari, warga RT 6 Kelurahan Agung sudah berbenah mengamankan perabotan rumahnya ke tempat yang lebih tinggi.